Ketahanan Pangan Pelak sorgum anulegane sahektar di lahan tatanen warga di Kecamatan Ciberem, Kota Sukabumi bisa jadi salah seji alternatif gaganti kedaharan pokoknya etabias, dumih, bogakandungan, sartagizi anuhade. Minangkah bahan pangan etap pelak sorgum teh bisa dimangpaatkan tepika 15 olahan kerjadikan keolahan gaganti pare. Di Naradaga Ngarojong Katahanan Pangan, Polri TNI Turta Pamarentah Kota Sukabumi bakal ngabudidaya pelak sorgum di Sakumna Lelowok kerja jaga kerawanan sosial nalika pandemi COVID-19. Kapolri Sukabumi Kota AKBP Sumarni Ngebrekin, TNI Jeng Polri Ilubiung Ngarojong Katahanan Pangan nalika pandemi COVID-19, sarta bakal selawas dan ngarojong warga Turta Patani Lokal Kertatanen. Ketahanan pangan, jangan sampai ketahanan pangan kita jebor. Nah, oleh karena itu kita bagaimana caranya memotivasi para petani atau bahkan kita membangun, menggugah masyarakat agar ikut bersama-sama membangun zona ketahanan masing-masing di wilayah masing-masing. Jadi di sini ada sorgum, di tempat lain ada penternakan ikan, di tempat lain ada pembibitan tanaman sayur-sayuran. Nah, di situ kita ikut membina, ikut memotivasi semua warga. Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi Ngebrekin, Pemerintah Kota Sukabumi Nyindeken Lahan Tatanen, anu dipahing robah fungsi disakumna kecamatan disakuliah Kota Sukabumi. Jadi AKB sampai saat ini belum ada izin yang dikeluarkan untuk kami Kota Sukabumi melaksanakan prosesnya. Saat ini kami bersama Muspida, Polri, TNI, kami melaksanakan kegiatan persiapan menuju ke AKB. Termasuk dari kemarin kami sudah kembali melakukan piket untuk teman-teman SKPD digilir, menyampaikan edukasi, sosialisasi terkait persiapan menuju AKB ini kepada warga masyarakat. Pihak Pemerintah Kota Sukabumi Bebarengan Jengpori Turta TNI bakal setekah polah nyosialisasikan etap pelak sorgum lantaran kawilang merenah upama dijadikan pangan alternatif gaganti pare.